Kota Tasik masih terbelenggu dengan aturan PPKM level 3. Hal tersebut lantaran capaian vaksinasi yang belum memenuhi target penurunan level PPKM serta angka kasus penyebaran yang masih cukup tinggi. PMKOT mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan level PPKM pekan depan. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri masih terus memperpanjang kebijakan PPKM leveling selama sepekan ke depan. Berdasarkan salinan Imendagri, Kota Tasik Malaya masih berstatus PPKM level 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasik Malaya, UU Supangat menyampaikan terdapat sejumlah indikator mengapa Kota Tasik Malaya belum bisa keluar dari PPKM di level 3. Salah satunya cakupan vaksinasi yang belum mencapai target. Berdasarkan data per hari selasa, cakupan vaksinasi di Kota Tasik Malaya dosis pertama sudah di angka 90% lebih, lalu untuk dosis kedua sudah di angka 69%. Hal itulah yang membuat Kota Tasik Malaya masih belum bisa keluar dari PPKM level 3. Di samping itu, kenaikan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Tasik Malaya cukup signifikan, sehingga saat dilakukan penilaian belum bisa memadai penurunan level PPKM. Lalu untuk tracing dan testing hingga BOR di Kota Tasik Malaya masih dalam kategori sedang dan belum melandai. Pihaknya akan menggencarkan beberapa indikator dalam sepekan ke depan, sehingga di penilaian selanjutnya Kota Tasik Malaya bisa keluar dari PPKM level 3. Karena kemarin kan angka kejadian kita itu untuk kenaikan kasusnya cukup signifikan, sehingga penurunan kasus hariannya pun kan tinggi, sehingga ketika dilakukan penilaian itu untuk mencapai turun kan butuh waktu. Pas dilakukan penilaian dari berdasarkan imen dagri, kita memang kasusnya angka yang terpapar COVID-19 dan masih aktifnya masih cukup tinggi. Kemudian juga untuk ini, tracking dan testnya juga kita masih di kategori sedang, belum memadai, sehingga dari beberapa variable itu termasuk BOR, kita masih cukup tinggi di rumah sakit berdasarkan tracking, test, BOR-nya, kemudian vaksinnya, kemudian juga tracking dan testingnya kita belum ada di zona memadai. Itu hanya prosentase, kurangnya hanya tinggal sedikit. Mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan kita bisa kejar, sehingga dalam penilaian besok kita mudah-mudahan bisa turun level. Uus menghimbau peran masyarakat dinilai penting dalam membantu penurunan PPKM level 3, yakni dengan mengikuti vaksinasi, serta tetap menerapkan prokes agar meminimalkan penyebaran COVID-19. Rifki Sahebani Radar TV melaporkan.